Tadi kita sudah mendengarkan presentasi yang sangat luar biasa dari Ibu Lina berkaitan dengan kondisi demokrasi global. Salah satu yang cukup mengembirakan adalah dari data tadi di slide terakhir bahwa dari rezim politik yang berkualitas baik ternyata masih mayoritas itu di negara-negara demokrasi ya. Dan termasuk juga tadi kalau dilihat negara-negara yang tingkat anti korupsinya tinggi itu juga masih di negara-negara demokrasi. Karena saat ini kita mendapati ada semacam diskursus seolah-olah kalau kita ingin kesejahteraan maka kita harus punya pemerintahan yang tegas, yang itu tidak kompatibel dengan demokrasi gitu ya. Nah padahal ternyata tadi dari apa yang dipaparkan negara-negara demokrasi juga menunjukkan kepemimpinan politik yang baik dan tingkat anti korupsi yang juga jauh lebih baik daripada negara yang hibrid ataupun negara yang tidak demokratis. Nah tetapi bagaimana dengan Indonesia? Tadi menarik dalam beberapa indikator Indonesia di atas tetapi dalam indikator yang lain juga Indonesia ada di bawah, di negara-negara Asia Tenggara. Dalam respon paparan Ibu Lina tadi, tidak semua bisa dicakup ya. Tetapi saya ingin fokus pada isu pemilu dan demokrasi yang menjadi kerja-kerja perlu. Dan kami berterima kasih kepada International Idea atas rilisnya ini soal ketahanan demokrasi dan bagaimana kita memulihkan janji karena itu jadi problem kita nih. Demokrasi proseduralnya bagus tetapi bagaimana produk dari demokrasi prosedural itu juga berkontribusi bagi tujuan di dalam mencapai demokrasi gitu. Kan tujuan kita berdemokrasi ingin pelayanan publik yang baik, pemerintahan yang anti korupsi, lalu kebebasan, berpendapat, berserikat. Itu semua bisa direfleksikan dari orang-orang yang dipilih melalui proses elektoral. Nah tetapi ini yang saya share adalah catatan awal tahun kami di Perluden ketika mengawali tahun 2020 yang kami rilis pada bulan Januari 2020. Jadi kami mengawali tahun 2020 dengan catatan bahwa 2019-2020 itu sebagai suatu situasi demokrasi dalam belenggu pragmatisme elit. Kenapa begitu akan diuraikan berikutnya. Ya jadi dimulai dengan bahwa pada bulan Juli 2019 Badan Pusat Statistik atau BPS itu merilis Indeks Demokrasi Indonesia 2018 karena kalau 2018 kan dirilisnya 2019 ya. Sama seperti The Global State of Democracy. Yang 2019 sendiri belum dirilis karena baru akan dalam proses penilaian. Yang masih kalau dari temuan BPS ini, Indeks Demokrasi Indonesia itu masih berada di level sedang dengan nilai 72,39. Sedang itu antara 60 sampai 80. Angka ini naik tipis, 0,28 dibanding Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2017 yang sebesar 71,11 skornya. Perubahan angka ID pada periode 2017-2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil yaitu sebesar 0,29. Poin dari 78,75 menjadi 78,46. Jadi yang turun itu adalah kebebasan sipil. Berarti kan ini kongruen dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Lina bahwa dalam konteks global dan Indonesia pun ditemui adanya penurunan aspek kebebasan sipil. Lalu penurunan aspek hak-hak politik sebesar 0,84 dan ada peningkatan di aspek lembaga demokrasi. Nah aspek lembaga demokrasi ini yang paling berkontribusi pada kenaikan Indeks Demokrasi Indonesia. Tiga variable dengan peningkatan terbesar itu pada variable peran partai politik yang meningkat 10,46 poin lalu peran peradilan yang independen itu naik 4,41 poin dan variable kebebasan berkumpul dan berserikat meningkat 3,19 poin. Dua variable yang mengalami penurunan terbesar adalah variable partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang menurun 1,88 poin dan variable kebebasan berkeyakinan yang menurun 1,42 poin. Jadi kawan-kawan Bapak Ibu bisa lihat bahwa dua variable ini menurunnya cukup banyak ya dibandingkan peningkatan-peningkatan 0,28 secara keseluruhan tetapi di dua variable ini partisipasi politik dalam pengambilan keputusan itu menurunnya dan pengawasan itu 1,88 dan kebebasan berkeyakinan 1,42 poin. Nah jadi itu juga jadi refleksi bagi kita bagaimana soal kondisi demokrasi kita saat ini. Tadi soal streaking space of civil society ya dan juga public participation, public engagement di dalam pembuatan keputusan. Di tahun 2019 skor CPI kita, Indeks Persepsi Korupsi, Corruption Perception Index itu dirilis awal 2020 naik 2 poin dari tahun sebelumnya menjadi 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara, itu 2019. Tapi skor ini diambil sebelum ada ramai-ramai soal undang-undang KPK dan perkembangan situasi KPK kita hari ini gitu ya. Dan Transparency International Indonesia sebagai bagian dari yang merilis Indeks Persepsi Korupsi merekomendasikan tujuh hal pada waktu itu. Yang pertama adalah mengelola dan mencegah benturan kepentingan itu sebagai hal-hal yang mendesak untuk dilakukan untuk terus meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi kita. Yang kedua mengontrol pendanaan politik. Yang ketiga memperkuat integritas pemilu. Yang keempat mengatur keterbukaan aktivitas lobby politik. Lalu memutus mata rantai imunitas dan penguatan tata kelola partai politik. Lalu negara memiliki perlakuan yang sama terhadap warga negara. Serta memperkuat peran masyarakat sipil dan penguatan fungsi check and balances. Nah, ternyata dari tujuh rekomendasi TII ini, mayoritas itu menyasar pada dimensi politik gitu. Khususnya soal partai politik. Kalau soal benturan kepentingan ini, baru-baru ini ada kasus yang cukup unik ya. Bagaimana benturan kepentingan seorang yang berada di dalam struktur pemerintahan, tapi lalu membuat surat untuk kepentingan perusahaan, lembaga yang dia kelola gitu. Salah satu stafsus Bapak Presiden. Nah, lalu bagaimana dengan perkembangan demokrasi kita? Perkembangan demokrasi kita tadi sudah cukup di-highlight oleh Ibu Lina, tapi ini konteksnya Indonesia. 2019, perkembangan terakhir, kita berhasil menyelenggarakan pemilu paling besar satu hari dan paling kompleks di dunia. Ini harus kita mau suka tidak suka di antara kelemahan yang ada, harus kita rekognisi. Karena bagaimanapun di antara berbagai kekurangan yang ada, menyelenggarakan pemilu paling besar, the biggest one day election in the world, pemilu serentak satu hari terbesar di dunia, dan juga yang paling kompleks, itu bukan sesuatu yang mudah begitu. Dengan jumlah pemilih yang sangat besar, 199 juta lebih, serta voter turn out-nya atau angka pengguna hak pilihnya yang juga besar, 158 juta lebih. Lalu, itu dari sisi partisipasi ya, makanya temuan the global state of democracy melihat partisipasi sipil dan dinamika masyarakat sipil Indonesia skornya sangat tinggi di atas rata-rata Asia Tenggara. Lalu, dari sisi kestaraan gender, gender equality misalnya, ada 120 caleg perempuan berhasil duduk di DPR, dari total 575 kursi yang diperebutkan pada pemilu 2019 lalu. Ini setara dengan 20,87%. Di tingkat provinsi dan kabupaten pun mengalami kenaikan yang sama. Kami sudah punya data caleg perempuan terpilih untuk seluruh posisi DPR dan DPR di provinsi. Mudah-mudahan akan bisa segera kami publikasikan, dan kecenderungan tren naiknya ada. Tetapi ini pun menyisakan catatan, kalau kita bedah misalnya, masih ada problem di sana terkait dengan kaderisasi, lalu politik kekerabatan, lalu bagaimana yang terpilih ini pun jadi bagian dari kelompok elit. Jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan pun terus naik. 2015 ada 46, 2017 ada 15, dan 2018 ada 31. Ruang yang makin dibuka dengan mekanisme pemilihan langsung, di mana perempuan lebih bisa tampil ke permukaan. Lalu juga ada peningkatan dana negara untuk partai politik. Ini kan tadi bicara soal bagaimana salah satu problem di dalam ID itu yang skor lembaga demokrasi yang paling rendah itu adalah partai politik dan DPRD. Nah, negara kita itu punya program untuk peningkatan dana negara untuk partai politik melalui PP nomor 1 tahun 2018 yang dari semula 108 rupiah persuara sah menjadi seribu gitu, untuk partai di DPRD. Sementara partai di DPRD Provinsi 1200 dan di DPRD Kabupaten Kota 1500. Namun PP ini baru meningkatkan saja nih skema akuntabilitasnya itu belum ada perubahan. Selain itu dalam konteks digital demokrasi atau digital society gitu ya, masyarakat digital, penetrasi internet Indonesia juga meningkat luar biasa. Apalagi kalau kita sekarang nih, misalnya di masa COVID-19 ini, pasti angkanya lebih-lebih lagi. Laporan We Are Social misalnya pada tahun 2020, bulan Februari, menyebutkan ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ada kenaikan 17 persen atau ada kenaikan 25 juta pengguna internet. Sementara masyarakat Indonesia yang punya ponsel itu telepon genggam atau telepon pintar smartphone atau ponsel gitu ya, itu ada 338 juta. Lebih besar daripada populasi Indonesia. Dan ada 160 juta pengguna aktif media sosial atau medsos. Tetapi kita juga berhadapan dengan kondisi literasi digital yang rendah. Makanya penyebaran hoax, lalu fake information gitu ya, itu... Mbak Titi, sorry Mbak Titi, mikrofonnya ke mute Mbak Titi. Bisa tolong dinyalakan lagi Mbak Titi. Oke, sorry. Berarti ada yang mute tadi. Tapi yang terakhir yang mana, yang penetrasi digital ya? Iya, penetrasi digital Mbak. Oke. Jadi problem kita, pengetrasi internetnya naik, tapi kemudian literasi digitalnya rendah. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Lalu ini catatan awal tahun kami, bisa diunduh di website Perluden soal demokrasi dalam belenggu pragmatisme elit. Saya mau share ini sebagai dua slide presentasi terakhir saya. Apa yang dipaparkan oleh Ibu Lina, itu sangat merefleksikan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Tantangan kita menghadapi dua hal besar gitu ya. Yang pertama, tantangan elektoral. Dan yang kedua, menyempitnya ruang partisipasi. Pemilu 2019 betul partisipasinya tinggi. Tetapi di saat yang sama, kita menghadapi polarisasi yang sangat kuat dan minus politik programatik. Jadi yang dikedepankan itu adalah dukungan emosional kepada kandidat, terutama presiden. Tetapi kemudian pendekatan programatik tidak muncul begitu. Yang terjadi adalah pembelahan di masyarakat. Walaupun kemudian dua kontestan yang head to head, itu bergabung menjadi satu, dalam satu pemerintahan. Tetapi sembilu atau luka akibat pembelahan di masyarakat karena polarisasi 2019, Pilpres 2019, bahkan masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Terutama kalau kita mencermati media sosial. Yang kedua adalah kompleksitas teknis elektoral kita, meskipun partisipasinya tinggi, tetapi kan akhirnya punya dampak pada aspek humanisme. Yaitu mengakibatkan kelelahan akhirnya petugas KPPS lebih dari 500 orang meninggal dunia. Nah ini juga harus diselesaikan gitu. Bagaimana aspek prosedur demokrasi melalui pemilu tidak kemudian mengakibatkan dampak buruk meninggalnya petugas KPPS. Yang ketiga adalah distorsi sistem pemilu yang terjadi misalnya di dua kasus ya. Kasus Misriani Ilyas, ini satu paket dengan Mulan Jamila dan kawan-kawan. Dia adalah caleg DPRD Sulawesi Selatan dan Harun Masiku, sorry ini salah ketik, Harun Masiku. Yang juga melibatkan institusi yudisial. Tadi Ibu Lina sudah menaparkan soal paskor kemandirian atau independensi institusi yudisial kita yang cukup rendah apalagi dibandingkan dengan Asia Tenggara. Di sini ada intervensi, ada peran pengadilan negeri dan institusi mahkamah agung di dalam distorsi terhadap sistem pemilu itu gitu. Jadi bagaimana sistem keadilan pemilu dan institusi peradilan itu juga belum sepenuhnya koheren dengan upaya kita menjaga konsistensi sistem pemilu. Satu sisi proporsional terbuka tetapi kendali partai dalam menentukan itu begitu besar. Dan dia masuk melalui ruang-ruang peradilan. Kemudian pasca pemilu 2019, sejumlah undang-undang dipaksa disahkan dengan partisipasi masyarakat yang minim. Tadi ya, shrinking space untuk public engagement itu keterlibatan publik di dalam merumuskan kebijakan. Undang-undang KPK, undang-undang MD3 yang kemudian melahirkan reformasi di korupsi. Nah, kemudian setelah puhantikan anggota DPR Presiden 2019 muncul lagi kontroversi RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di mana lagi-lagi isu yang muncul minim partisipasi dan penuh kontroversi gitu. Yang terakhir, perlindungan data pribadi di tengah demokrasi digital atau digital society yang saat ini mengemuka di Indonesia. Perlindungan data pribadi dan keamanan digital jadi ancaman tersendiri. Terakhir, misalnya kasus Raffio Patra. Seorang analis kebijakan publik, WhatsApp-nya diretas, lalu terkirim pesan yang dianggap memprovokasi, kemudian begitu cepat bisa ditahan oleh kepolisian. Nah, ini melahirkan kegelisahan tersendiri bagi gerakan masyarakat sipil. Terutama kalau tadi dibilang bahwa Indonesia ini punya masyarakat sipil yang sangat vibrant, sangat dinamis gitu. Tetapi juga di saat yang sama ada fenomena-fenomena yang membuat kedinamisan dan ruang-ruang untuk berekspresi itu makin juga menyempit. Nah, yang terakhir, berdasarkan catatan awal kami di pembuka tahun 2020, tahun 2020 akan menjadi tahun yang penuh tantangan untuk menjaga kekuatan, ketahanan, dan kesehatan demokrasi Indonesia. Kelemahan kontrol formal negara terhadap jalannya kekuasaan, karena semua kekuatan politik nyaris mendapatkan kue kekuasaan gitu. Membuat fungsi check and balance antar kekuasaan menjadi lemah dan cenderung mudah menciptakan pragmatisme elit untuk meninggalkan suara rakyat. Yang berikut juga adalah tantangan bagi masyarakat sipil dan tentu media di dalamnya adalah keberadaan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk menjadi kekuatan penyimbang atas konsolidasi elit yang terus membuat, meski hal itu juga membuat masyarakat sipil berada di dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Apalagi tadi ya, misalnya penegakan hukum yang kurang transparan, kasus Ravio Patra itu juga menjadi contoh, awal informasi yang simpang siur dan lain sebagainya. Termasuk juga tagar reformasi di korupsi itu menjadi wujud kegelisahan publik atas konsolidasi elit yang berada di dalam pusaran pragmatisme kekuasaan. Nah, kegelisahan ini yang mestinya harus terus kita rawat guna memelihara diskursus publik dan menjaga nalar masyarakat atas cita demokrasi yang menjadi amanat gerakan reformasi dan sudah diperjuangkan seluruh elemen bangsa dengan susah payah. Tentu kita tidak boleh kembali pada romansisme masa lalu melalui narasi membenturkan demokrasi dengan stabilitas pembangunan dan ekonomi. Tadi datanya Ibu Lina membuktikan melalui The Global State of Democracy bahwa demokrasi itu tidak perlu dibenturkan dengan stabilitas pembangunan dan ekonomi karena data global memperlihatkan negara-negara dengan antikorupsi baik lalu stabilitas ekonomi baik itu masih didominasi oleh negara-negara demokrasi. Nah, maka memang 2020 akan jadi ujian penting untuk ketahanan kita dalam berdemokrasi. Apakah demokrasi akan dibajak elit ataukah akan kembali menemukan kitanya sebagai artikulasi kepentingan dan suara rakyat. Nah, yang terakhir tantangan juga bagi kita komunitas demokrasi bagaimana kita memastikan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Jadi, terutama bagi mereka yang direncanakan pilkada 2020 serta adaptasi kita pada the new normal. Jadi, demokrasi yang beradaptasi pada the new normal dengan adanya COVID-19. Lalu, penyusunan RUU pemilu. Karena kita akan menghadapi lanskap baru lagi nih. Apalagi kalau kemudian yang didorong adalah design pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Berarti ada adaptasi lagi. Nah, di dalam adaptasi itu ruang partisipasi apakah akan tetap dijamin atau justru makin terpinggirkan. Dan 2024 itu akan sangat menarik karena dia menjadi kompetisi tanpa petahana. Jadi, ruang kompetisinya akan lebih dinamis dan diskursusnya lebih sangat bisa dibangun kalau misalnya kandidat-kandidat potensial itu bisa difasilitasi dan tidak terhambat oleh ambang batas penyalonan presiden. Terima kasih telah menonton!